Jadi, mengujuk orang lain, supaya percaya, dan gitu. Baru menjabat 2 tahun menjadi Kepala Desa Cikampek Timur Kabupaten Karawang, Kamaludin terpaksa harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Karawang. Kamaludin, Kepala Desa Cikampek Timur, diciduk pihak Kejaksaan Negeri Karawang pada selasa 29 September 2020. Lantaran dirinya ditetapkan sebagai terpidana kasus penipuan dan penggelapan uang tunai sejumlah 270 juta rupiah. Kronologis kejadian, tersangka meminjam uang kepada korban. Untuk menjanjikan uang tersebut dijadikan usaha di bidang telur ayam pada tahun 2018. Namun, usahanya ini tidak diselesaikannya dan tertunda. Bahkan tersangka ini menjaminkan sejumlah rumah kontrakannya kepada korban untuk meminjam uang. Sementara usaha bisnisnya telur ayam hanya janji saja. Sehingga korban merasa ditipu oleh tersangka. Menurut Kepala Kejaksaan Karawang, Rohayati, tersangka merupakan terpidana penipuan dan penggelapan uang sejumlah 270 juta rupiah kepada korban. Kepala desa ditangkap oleh pihak kejaksaan saat sedang memimpin rapat di kantor desanya. Rohayati menambahkan pihaknya telah melakukan beberapa kali kepada tersangka, namun tak diindahkan oleh tersangka. Bahkan tersangka selama sembilan bulan ini menjadi buronan pihak kejaksaan. Karena tidak ada di rumahnya, bahkan jarang masuk kantor. Kamaludin terpidana kasus penipuan dan penggelapan uang terjerat pasal 378, yaitu penipuan dan penggelapan. Semuanya hari ini kita sudah melakukan penangkapan terhadap saudara Kamaludin, terpidana kasus penipuan atau penggelapan, tapi yang terbuktinya adalah kasus 378, yaitu penipuan. Karena yang bersangkutan pada tahun 2018 melakukan suatu tindak pidana terhadap pelapor. Dan kali ini karena dia melakukan penipuan sebesar beramu di 270 juta milia, karena ada salah satu usaha atau bisnis yang tidak diselesaikan. Jadi perkaranya domainnya adalah idana umum. Yang bersangkutan adalah kepala desa pada Cikatek Timur. Dari Karawang, Ujang Heriadi memberitakan.